Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Alim Sitiqasari kali ini saya ingin review tentang headset Armageddon ini yang Atom 5 yang versi 2.1 kalau untuk saya biasanya kalau kedengaran Atom gitu langsung ke prosesor ingat ya, Intel Atom gitu tapi disini ada Atom untuk yang headset ini mereknya Armageddon kalau disini sih tidak ada Armageddonnya tulisannya cuma ada Atom 5 di belakang itu Atom 5 yang The Ultimate 2.1 Game Headset dan terima kasih yang sudah kirim produk ini ke saya karena meskipun ini versi lama pun akan tetap saya terima barangkali teman-teman yang mau kirim produknya ke saya silakan saja mau saya pakai pribadi boleh kalau mau disumbangkan saya review dulu terus disumbangkan juga boleh atau mau dipakai untuk yayasan-yayasan khusus boleh nanti bisa saya review terlebih dahulu karena beberapa bulan ini ada beberapa produk yang masuk ke saya dan saya memang belum sempat ada yang sudah saya unboxing ada yang belum sempat dan ada yang memang dikasihkan ke orang-orang tapi saya juga saya buka dulu dan memang sudah izin terlebih dahulu tapi kadang saya juga yang unboxing itu miliknya klien kadang juga di kantor kayak gitu kalau ini dapat kiriman gratis ya oke langsung kita buka dan saya memang baru pertama kali ini memakai headset gaming saya belum pernah kemarin sudah beli tapi apa itu dipakai teman jadi baru beli sudah dipakai jadi mau saya unboxing plus saya pakai sendiri ternyata belum judul dengan saya ternyata judulnya ini kemarin saya pakai rexus rexus yang harganya kisaran seratus 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 lebih lah gitu mau saya pakai pribadi ternyata buka judul saya judulnya sekarang walaupun ini ini yang akan saya pakai pribadi oke langsung kita buka dan ini versi yang lama teman-teman ya atom 5 yang versi 2.1 langsung kita buka dan ini unitnya teman-teman oke disini ada informasinya untuk petunjuk manual user manual terus ada juga dapat kartu karansi dan ini unitnya teman-teman semuanya oke ini sudah tidak ada oke teman-teman ini kita akan lihat lebih dekat teman-teman untuk unitnya ini dari kabelnya saja yang panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter atau tadi di dose booknya 2,2 meter disini kabelnya cukup tebal teman-teman seperti ini dan disini ada 3 colokan untuk usb 1 ini nanti sebagai kabel power ini jadi ini power nanti untuk yang samping ini untuk nanti bisa menyalakan lampu yang ada di samping sini terus ini ada kabel mic yang merah ini terus ini untuk kabel untuk speaker nya kalau ini saya tarik nanti lebih panjang lagi ini teman-teman ya terus jadi tali ini biasanya tetap saya taruh sini biar nanti misalnya kalau saya belum punya untuk penyangga khusus nanti biar saya tali terus teman-teman semuanya di tampak depan disini ini ada mic ini cukup elastis dan fleksibel jadi nanti bisa disesuaikan dengan mulut teman-teman semuanya seperti ini mau diluruskan juga bisa seperti ini untuk di telinganya ukurannya cukup besar teman-teman kalau seperti saya yang baru memakai headset yang seperti ini wah ini kelihatan mewah banget maklum saya masih perlu pemula kalau urusan yang seperti ini disini empuk banget kalau ini saya tekan balik-balik sendiri dan ini seperti kulit sintetis empuk nanti akan saya coba karena kepala saya besar dan telinga saya juga besar apakah juga masuk terus di bawah nah disini ada untuk pengontrol suara ini ada pengontrol suaranya ya terus di atas ini ada untuk kepala ini elastis banget jadi bisa ditarik jadi bisa menyesuaikan dengan kepalanya teman-teman nanti nah ya jadi kalau ini ditarik bisa akan menyesuaikan dengan kepala dan ada penyangga besinya yang cukup kuat ini nah jadi penyangganya yang cukup kuat di atas sudah ada labelnya disini ya Armageddon jadi kalau ini ketarik ke atas seperti ini ini cukup kuat terus di samping disini ada lampu yang nanti ini akan berwarna warmani saya coba dulu colokkan ini untuk warna lampunya seperti apa untuk tampak lebih dekatnya warnanya seperti ini bisa berpindah-pindah warna warna hijau terus juga warna biru warna kuning ini kalau dipakai nanti saya tambah keren ini ya teman-teman pemula kalau mau pakai ini cukup recommend it ini saya sendiri meskipun disini belum tahu harganya aslinya sebenarnya yang dikasihkan saya harganya berapa cuma kalau teman-teman cari di internet harganya kisaran 100 yang terrendah itu sekitar 150-an tertingginya sampai 210-an oke langsung kita coba untuk suaranya teman-teman semuanya untuk pemakaiannya teman-teman disini yang warna biru eh warna hijau seperti ini ini colokkan di yang warna hijau ini untuk speakernya seperti ini terus untuk yang warna merah disini untuk mic-nya terus colokan seperti ini yang satunya usb untuk powernya ya teman-teman seperti ini cara pemasangannya barangkali teman-teman pemula pengen tahu sebenarnya fungsi colokan tadi itu untuk apa nah ini cara untuk pemasangannya nah sekarang mau langsung saya pakai disini disini karena memang bisa lentur ya ditarik seperti ini bisa lentur ini kepala ini kepala saya itu besar banget sebenarnya tapi ini sudah bisa mengikuti ukuran kepala dan ini saya masukkan sini dan ini untuk mic-nya bisa saya sesuaikan dengan mulut saya jadi pas kayak gini saya seperti pilat ya dan karena memang ini ukurannya apa itu telinga saya besar lubang yang ada disini ini cukup besar lubang yang disini cukup besar ini kalau sudah saya tutup seperti ini seperti kedap suara teman-teman empuk nyaman dan serasa gak ada hejatnya jadi serasa saya berada di ruang kedap udara dan ini saya akan coba satu musik bukan musik ini lanturan Al-Quran yang saya dengarkan disini dan saya besarkan sedikit yang ada disini jadi disini di belakang disini cuma yang gak nyamannya itu karena kalau mau memperbesar dan memperkecil ini ini harus di belakang sini kalau biasanya kan ada disini seperti ini disini biasanya ada kayak gini untuk memperkecilnya cuma kalau ini harus pegang di belakang sini jadi gak nyaman lah kalau menurut saya tapi kalau teman-teman nyamannya seperti ini ya gak masalah kalau saya sendiri sih gak terlalu suka kalau sedikit di belakang minimal ya ada disini lah kalau bisa biasanya kan ada disininya dan sekarang saya udah mendengarkan suara lanturan Al-Quran baru mulai oke saya stop serasa serasa kalau saya mendengarkan disini yang di luar gak klik dengaran sama sekali jadi serasa saya itu hanya dapat suara itu nyanyi dari sini nah gitu enak banget ternyata dan teman-teman semua yang pemula yang mungkin mau cari headset yang murah meriah tapi kualitasnya luar biasa ya ini salah satunya tapi teman-teman yang gak suka yang ada warna-warninya seperti ini ya cari yang aja cari aja yang gak ada ininya powernya seperti ini ini akan mati tapi kalau suka ada warna-warna tetap harus ada powernya yang disini ini harganya tadi udah saya sebutkan kalau saya cek itu harganya kurang lebih sekitar 160an sampai 200an tergantung budget yang teman-teman semuanya ya nanti ya kalau ternyata inginnya yang budgetnya segituan ya boleh ini sangat recommended meskipun ada banyak versi versi ini untuk saya sendiri wah sudah luar biasa ya dan nyaman banget dipakai dan ini juga gak terlalu apa itu capek kalau pakai ini saya gak tahu kalau nanti saya pakai mungkin berjanjam rasanya seperti apa oke teman-teman semuanya ini yang ulasan saya sedikit tentang Armageddon yang Atom 5 yang 2.1 menurut saya bagus banget dan empuk suara juga gak bisa masuk dari luar suara di dalam pun juga bisa dentak detakannya nah itu apa itu suaranya juga enak banget nyaman dan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati